Dengan adanya ke-impress, itu menunjukkan pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi ini ada yang nggak benar kan gitu. Masa kalau menasang di sebelah tetangga kita, dia nggak tahu di sini ada apa. Dia harusnya periksa dulu dong, cek dulu yang betul. Sebagai seorang pemimpin negara tidak bijaksana. Dan bahwa hanya seperti kantor Pak Menko Polbukang, sama aja. Malah nantang, silahkan tulis sejarah, ada kok dananya. Saya bilang kalau kami punya kehormatan ya, kami punya harga diri, bukan nyari duit. Peristiwa G30 SPKI menyusahkan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Sebanyak tujuh perwira yang terdiri dari enam jenderal, serta satu perwira pertama TNI Angkatan Darat, menjadi korban peristiwa di pergantian malam 30 September ke 1 Oktober 1965 itu. Mereka dituduh akan melakukan kudeta kepada presiden saat itu, yakni Soekarno melalui Dewan Jenderal. Ketujuh korban penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan itu ditemukan di sumur lubang buaya di Jakarta Timur. Semua korban kekejaman PKI diberi gelar oleh negara sebagai pahlawan revolusi. Bahwa yang benar akan tetap menang, dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita dipelakuin demikian. Tapi, jangan kita dendam hati. 57 tahun setelah peristiwa kelam G30 SPKI, Pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden No. 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat yang isinya negara mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran HAM berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966 serta negara akan memberikan ganti rugi kepada keluarga maupun keturunan anggota PKI. Imbres ini merupakan implementasi dari Kepres No. 17 Garing 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu dan disebut-sebut sebagai Kepres Minta Maaf ke PKI. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama peristiwa 1965-1966 Anak-anak dari pahlawan revolusi Jenderal Anu Merta Ahmad Yani menggugat ke pres yang diteken oleh Presiden Joko Widodo. Tiga anak Jenderal Ahmad Yani yakni Untung Mufreni Ayani yaitu Irawan Suraidi Ayani dan Amelia Ayani mengajukan judicial review ke Makamah Agung pada 14 Juli 2023 lalu. Gugatan diajukan para anak pahlawan revolusi karena mereka menilai IMPRES No. 2 Tahun 2023 KEPRES No. 17 Tahun 2022 dan KEPRES No. 4 Tahun 2023 Presiden Joko Widodo sangat tidak adil terhadap keluarganya sebagai Jenderal Pahlawan Revolusi. Satu IMPRES dan dua KEPRES itu dinilainya tidak adil karena pemerintah merasa mengakui kesalahan terhadap PKI dan menempatkan anak PKI menjadi korban yang akan mendapat ganti rugi. Sebaliknya di dalam IMPRES dan KEPRES itu juga tidak ada anak-anak pahlawan revolusi yang ditempatkan menjadi korban serta tidak ada santunan atau ganti rugi. Dalam judicial review yang diajukan anak Jenderal Ahmad Yani meminta kepres permintaan maaf ke PKI dicabut. Jadi ada berita lah tentang pembentukan apa namanya itu mas? Tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari 12 itu salah satunya yang tahun 65 kan. Nah ketika itu timnya dibentuk kan ada nama-namanya kan lalu saya berusaha bertemu dengan Pak Mahfud MD waktu itu. Memang belum ada apa-apa. Tapi susah sekali tidak pernah diterima. Waktu saya ketemu dengan staf beliau saya tidak usah sebutkan siapa. Itu mereka sendiri bilang gini kaget kok susah ditanda tangan timnya itu. Jadi saya bilang setidaknya kan dari pihak kami itu ada yang masuk dalam tim. Jadi bisa memberikan masukan juga ya. Kalau ini kan timnya sama sekali bekerja sendiri selama dua bulan enggak salahnya sampai Desember gitu. Nah keluarlah Kepres. Kepres itu Desember enggak salah tentang pelanggaran HAM berat. Kemudian di 2023 Inpresnya yang keluar yaitu instruksi Presiden kepada 18 kementerian yang harus memberikan bantuan santunan kepada anak-anak, cucu keturunan PKI. Itu yang membuat kami itu ini gimana sih kami berusaha ketemu enggak bisa tau-tau sudah di tanda tangan nih tau-tau jadi kayak kita ini dikesampingkan hanya sama Presiden Republik Indonesia. Dan juga aparat di bawahnya yaitu Kantor Menkupol Hukam. Tidak ada yang jelas waktu itu. Semuanya begitu aja mas. Nah setelah itu ILC membuat pertemuan itu juga yang diundang itu kan Ilham Aidit sama pokoknya pihak mereka semua. Saya dengerin aja jadi Ilham itu mengatakan bahwa dengan adanya ke-impress itu menunjukkan pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi yang salah itu bukan PKI tapi yang salah itu TNI dan pengorbanan ini enggak ada artinya gitu sepertinya. Itu yang membuat saya dan keluarga kami dan keluarga Palang Refungsi lainnya itu sangat keberatan dan menurut kami Presiden di sini dan jajarannya itu tidak bijaksana karena tidak tahu seperti apa kondisi saat itu. Katanya umurnya masih tahun 65 masih 3 tahun atau berapa tahun jadi enggak ngerti. Tapi kan beliau bisa belajar dari sejarah malah dibilang sekarang ini silahkan tulis sejarah ulang katanya ada dananya itu saya enggak ngerti tapi saya pikir bikin sejarah ya silahkan kalau mereka punya bukti silahkan tapi saya punya bukti tulisan ayah saya kepada Bung Karno yang diantaranya di situ menunjukkan keterlibatan pemimpin besar revolusi dalam peristiwa 1 Oktober 1965 itu ada itu nyata dan itu bukti maka kami bersama dengan Alam Syah Bapak Alam Syah itu menggugat Presiden Republik Indonesia ke Mahkamah Agung agar supaya kepres ini dicabut dan itulah perjuangan kami dan saya dan Mas Untung dan Mas Edy kita bertiga yang melakukan itu juga mewakili keluarga pahlawan revolusi lainnya terangkali sekarang Mas Untung bisa menambah waktu kita di Mahkamah Agung itu waktu di MA waktu di MA itu sebetulnya sih saya juga gak tahu tapi tahu akan ada berita permintaan maaf ke PKI ada itu tapi kan cuma selentingan-selentingan antara iya dan tidak iya dan tidak tiba-tiba keluar lah itu namanya surat Kepres nomor 17 sama Inpres nomor 2 gak usah dibaca semualah dibaca ini aja dibaca sebagian ini aja itu aja sudah menyakitkan hati satu dia bilang anak keturunan PKI kalau gak salah 4 generasi itu di beli santuna iya kan itu silahkan baca sendiri Kepresnya ada satu lagi ini kan Kepres ini kan yang membuat tim ya termasuk Komnas HAM disitu ada juga kalau gak salah Komnas HAM ada di sebelah 4-5 rumah dari sini gak jauh kan apa yang terjadi disini ini ini bukti bukti ini sejarah ini adalah tragedi nasional bukan tragedi ampungan tidak yang yang jadi korban jenderal ada 6 jenderal yang jadi korban 2 perwira di Jogja 1 perwira muda di piatang ini ada 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 yang gak bener kan gitu tapi gak bener masa Komnas HAM di sebelah tetangga kita dia gak tau disini ada apa dia harusnya periksa dulu cek dulu yang betul kan gitu paling tidak kita gak usah jadi timnya lah diajak bicara lah diajak bicara korbannya itu bukan bukan kami aja korbannya loh apa umat islam yang lain korbannya banyak ada gubernur ada ada ulama ada ya banyak lah kan gitu itulah yang harus ditanya makanya waktu keluar kepres nomor 17 yang ngomong bukan kita aja mas yang ngomong bukan kita aja yang ngomong itu ya ulama Jawa Timur ya kan ulama Jawa Timur para jenderal senior ada petisi 100 ada lagi ada banyak banyak minta dicabut minta dicabut minta dicabut nah kalau mau mengadil harus adil semua dia bilang ini anak bangsa kami juga anak bangsa kan gitu jadi jangan jangan seenak-enaknya oke lah katanya pintar-pintar tapi kok ya aneh juga kalau kayak gitu sejarah jangan diputarbalikan itu kenyataan Ibu Amelia bilang tadi ini semua ada kok mau namanya Dewan General ada nah itu memang ada mau apa lagi gitu loh Gilchrist ada jenderal pentagon berkulit salu matang penggianat ada ada yang ngomong ini surat malah tertulis tertulis jadi enggak ini bukan ini bukan main-main dan ini bukan 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 rekayasa kita bukan kita juga harus minta diperhatikan sama pemerintah tidak enggak ini biasa-biasa aja kita anak bangsa kita saya kerja juga gak dibantu pemerintah kok ini kerja juga gak dibantu pemerintah anggota PKI anak-anak PKI yang masuk ke pemerintahan masuk ke kabinet masuk ke DPR enggak enggak ribut kita juga itu hak Anda untuk untuk itu berjuang kan kami juga udah gitu aja tapi kalau pemerintahnya berat sebelah bisa keos mas bisa keos bisa keos jadi itu bisa kan terjadi kan terjadi jenderal-jenderal senior itu itu enggak ngomong sembarangan kok dia enggak ngomong sembarangan dia tahu dia tahu apa yang terjadi enggak mungkin enggak tahu pemerintah kepada mereka atau kepada kita perbedaannya sudah jelas banyak perbedaannya jomblang jomblang bukan jomblang jomblang siapa yang mulai udah gitu aja siapa yang mulai siapa yang mulai PKI-nya kan bukan TNI PKI-nya TNI-nya siapa ada oknum-oknum memang yang dimasukin oleh PKI PKI tanpa oknum penghianat-penghianat itu yang biasa menggunakan senjata enggak bisa jalan juga enggak bisa jalan petani biasa megang cakul biasa megang arit suruh megang senjata enggak mungkin bisa harus latihan dulu enggak bisa langsung terus nembak enggak bisa latihan dulu tapi ini ada prajurit-prajurit ya kan yang kita sebut penghianat yang memang dipakai oleh oleh PKI ya untuk melakukan eksekusi itu aja eksekusi masih tembak mati di tempat tangkap hidup atau mati perintahnya cuma gitu ketujuh general itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan kup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi panglima tertinggi presiden seumur hidup Bung Karno sebagai prajurit kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu rencana tidak benar itu kita harus menculik general itu hidup atau mati sekarang mas pikir layak gak gitu layak apa tidak layak apa enggak kami dapat mas bantuan dari pemerintah dapat dapat cuman tahu akhir-akhirnya gimana cuman 500 ribu lah sebulan itu 500 ribu kenapa saya bilang 200 ribu karena kita dibagi 7 untuk hidup selama 12 bulan ini kan setahun ya kan dananya setahun bagilah 12 bulan dibagi lagi 7 dapatnya apa 500 ribu UMR UMR aja gak jelas UMRnya gak bisa dibandingin kok gimana sementara yang korupsi triliunan dan kita sebagai warga negara gak pernah tahu duit itu balik apa enggak uang-uangnya dicuri orang-orang yang hidupnya bermewah-mewah itu kita juga gak tahu tapi yang berkorban adalah ini para pahlawan yang benar-benar berkorban untuk negara kita ya bukan pahlawan rusih aja pahlawan nasional yang lain maksud dari dulu berjuang terus ya memang harus berjuang atau hidup cuman jangan sampai ada korban-korban kayak gitu dong maksud sekarang terus mau ada korban lagi kan gitu ya kalau berani sih pasti berani cuman sampai sekarang ini belum kan gitu dulu aku mau jadi gubernur dateng Pak Jokowi ke sini Bapak Jokowi dateng ke sini Pak Jokowi dateng ke sini ada fotonya ada kita foto di depan tapi memang waktu itu saya lihat foto-fotonya dia memang gak pernah bicara diim aja ya itu tipikalnya Pak Jokowi gak apa-apa gak bicara juga gak ada masalah juga gak apa-apa begitu angkatan darah tidak solid dan tidak beranjangan kita selesai mas selesai sampai sekarang tahapnya baru penentuan majelis hakimnya mas ini kita berhasil atau tidak ya saya gak ambil pusing yang penting kita sudah sebagai anak bangsa kita sudah kita sudah sudah apa mengumpungkan hak kita hak sebagai anak bangsa ya PKI boleh dibilang anak bangsa kami juga anak bangsa enggak kalau kami tidak langsung ke presiden enggak kami ke MA tapi kita menggugatnya itu Jokowi yang kita gugat sebagai presiden sebagai palanggar karena instruksi presiden itu 18 kementerian yang harus turun tangan menyantuni kok apa ini apa maksudnya ya tentu kita merasa dia gak bijaksana sebagai seorang pemimpin negara tidak bijaksana dan bahwanya seperti kantor sebagai Pak Menko Polhukam sama aja malah nantang silahkan tulis sejarah ada kok dananya saya bilang kami punya kehormatan ya kami punya harga diri bukan nyari duit itu sangat menyakitkan kata-kata itu apa tuh aku lihat di ada ya di TV di TV kalau kalau lu sejarah lihatlah kenyataannya udah gak usah ditulis sejarah kenyataannya ada ada dananya coba kalau pakai-pakai ada dana lagi apa ini orang Pak 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 Mb memang gitu orangnya suka menurut-menurut ya tapi kan bijaksana dong bicara itu jangan tambah menyakiti kita kan udah kita ini marah kita jengkel dengan ini kok tidak adil tidak bijaksana ditambah lagi dia ngomong gak gitu ya gak ada sementara stop waktu itu ibu hamilnya sempat ke sana beberapa kali responnya kurang kurang baik mereka malah bilang kaget udah ditandatangani lucu toh anak buahnya sendiri aja gak tahu coba staff-staffnya beliau itu sendiri gak tahu kami juga gak tahu bu kok sudah ditandatangani berkataan berkelit paling muda yang itu kami gak tahu tapi jalan beliau mengeluarkan impress atau capres itu kan produk hukum jadi kami juga liatnya jalur hukum pokoknya gini aja apa hak kita udah kita sampaikan mau itu berhasil atau tidak berhasil ya itu kalau kita ada kita gak puas keos bisa keos mungkin kalian terima bukan kami aja rakyat loh rakyat gak ada yang mendukung siapa yang mendukung gak ada tapi setelah kami melakukan ini banyak yang mendukung mendukung dalam arti mendukung dalam arti anda harus maju ini gak benar ini harus maju kan gitu gak usah sekali yang lain tuh gak usah dari TNI yang jeneral-jeneral yang disini yang disini itu ikut semua mengenai surat kayak presli ini kan minta supaya dicabut sama aja kalau dia apa namanya gak berbuat apa-apa ya nanti kita lihat maju Ui dari Ui juga ada Ui ada apalagi Ui Watch itu agak kenceng-kenceng juga itu kenceng gitu kita punya prinsip kayak orang tua kita punya prinsip yang sangat teguh kita juga harus begitu iya sebenarnya dengan KPRES dan INPRES itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pemerintah atau kepala negara atau kepala pemerintah atau presiden itu sudah minta maaf kalau gak untuk apa dia ngeluarin itu kan itu kan kata halus sebenarnya saya minta maaf tapi gak sama kita anak-anak yang orang tuanya memang dihancurkan sedemikian gak ada oh kan sudah upacara 1 Oktober ya kita lihat nanti ya 1 Oktober jangan-jangan wapres yang hadir mungkin wapres siapa aja boleh boleh hadir siapa aja gak mau hadir ya silahkan kita tahu siapa yang gak hadir nanti pokoknya yang jelas pokoknya yang jelas kita sekarang menunggu itu aja ada gak hari kesakitan Pancasila ya kan KPRES itu gimana kan kita tunggu semua KPRES itu apakah sama IMPRES itu dicabut atau tidak terus kita lihat lagi gak mau mas kita ada chaos-keos itu gak mau tapi kalau rakyat gak bisa dibendung gak bisa dibendung kalau pribadi-pribadi satu orang dua orang sih bisa dibendung tapi kalau rakyat gak bisa secara langsung ya kalau secara langsung sih nanti dulu mas kita biasanya cuma selamat apa kabar bukan kita yang tanya apa kabar Pak Jokowi nya gimana sehat semua sehat Pak kita tetap hormat sama kepala negara kepala negara harus tanya sama kita tanya lagi kok ada bugatan tanya lah ya saya anggap itu negara yang berhutang sama kita justru tanya lah negara yang berhutang tanya lah kok dapet apa dari negara itu sangat mahal nilainya nanti kita jelasin kami dapet ini Pak dalam setahun ini 500 ribu Pak sembilan karena udah dibeli lagi tidak mungkin emang gak ngasih tau Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang mungkin lihat rekaman ini baru ditanya sama asistennya pasti tanya itu ada apa tuh namanya untung keluarga Pak ini sama Ibu Amelia rame-rame kan gitu tanya coba kan gitu itu kalau dia panggil kalau enggak ya enggak apa-apa enggak apa-apa kami enggak pernah ke istana tapi kalau kami dipanggil keangkatan darat kami datang datang mas datang keangkatan darat karena itu apa ya kita keluarga besar apri panggil gara-gara ini tapi sebelum kita gugat ya itu lalu angkitan darat langsung agak tersinggung ke bagaimana terus kita diundang dikasih apa ya bidatunya Pak Dudung yang menyenangkan bahwa tidak boleh keluarga pahlawan revolusi itu menderita itu enggak boleh enggak boleh susah beliau bilang gitu lalu kami diajak umroh kan semua keluarga Pak Untung kloter kedua saya kloter pertama jadi semua anak-anak pahlawan revolusi keluarga dibiayain oleh angkatan darat terberangkat kemarin umroh ya itu itu hadiahnya selama 58 tahun 58 tahun tapi itu perhatian yang bagus nama Ahmad yang dibanyak sih mas di pelabuhan pelabuhan udara laut jalan-jalan seluruh Indonesia sampai ke desa-desa itu ada namanya nah itulah harumnya itu mas tapi apa kita dapat santunan kan juga 1 Oktober diberingati sebagai hari kesaktian Pancasila dan setiap tahun digelar upacara di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur upacara ini rutin digelar setiap tahun untuk mengenang para pahlawan yang gugur dan dibuang ke Lubang Buaya dalam peristiwa 30 September 1965 setiap tahunnya Presiden menjadi pemimpin upacara dalam peringatan hari kesaktian Pancasila setelah terbitnya kepres yang disebut-sebut sebagai kepres minta maaf ke PKI anak-anak Ahmad Yani pun bertanya-tanya apakah Jokowi akan berani menampakkan dirinya di upacara hari kesaktian Pancasila yang selalu dihadiri oleh keluarga korban serta saksi peristiwa G30S PKI terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih Terima kasih telah menonton!